Bangunan, latihan, pertukangan Di sini sekil tukang dimainkan Dengan segala peralatan dan juga perhitungan Agar jadi sebuah bangunan Harian, borongan, bahkan sampai bulanan Itu jadi sahabat kita Dengan semangat kerja Demi nafkah keluarga Itu jadi tujuan kita Kerja praktek Ini dia pos kita Banyak gaya Kan udah dikepit Pakai pampang Langsung diiket Pakai pampang Supaya buat Supaya nggak itu Di cor tundak Jadi daripada dibuang Tidak ada hasilnya Bibi kumpulkan saja Ini hasilnya Lumayanlah untuk beli masako Kata Bibi kan Ya guys, pagi ini Suara kami di hari kedua ini Yang pantangnya juga Menambah dua titik ya guys ya Jatuhnya yang lain Videonya seperti berikut Video ini Jatuhnya Jatuhnya selbst Dibuang Sampai Jatuhnya Dibuang Dibuang hari ini kita berada di lantai dua pembangunan gedung tiga lantai untuk pergudangan juga disini bisa kita lihat ada pengawas lapangan oke di lantai dua ini bisa kita lihat ini namanya scaffolding fungsinya untuk apa Pak fungsinya untuk menangan coran pada lantai tiga jadi scaffolding ditahan bisa dilihat dari bawah sini sampai ke atas itu dipasang untuk menahan malcoran lantai tiga bisa kita lihat disini ada tas kayu-kayu tidak digunakan untuk membuat mal di atas bisa kita lihat terdapat pembangunan gudang lainnya juga yang dimana nanti ini akan berfungsi sebagai tempat menyimpan barang tempat ini cukup strategis karena di depannya pembangunan ini berada di Jalan Adi Sucipto sedangkan di belakangnya dekat dengan Sungai Kepuas oke jadi sekarang kita lihat Pak Ado sedang belajar membengkokkan tulangan jabatan yang kini kita pegang kita pegang tak selamanya bisa diandalkan diandalkan karena itu titipan yang harus dibalikan kepada orang yang membutuhkan bungli mutasi bahkan sampai korupsi itu jadi tantangan kami dengan jiwa mengabdi itu pedoman kami Insyaallah tidak akan terjadi dengan jiwa mengabdi itu pedoman kami Insyaallah tidak akan terjadi ini adalah calon-calon tumbal proyek naik ke lantai 3 guys ya bagaimana perasaan anda Pak Hai hari keberapa Bos Hai Woi Hai hari ke-6 hari ke-6 kita KP guys baru tadi pagi dicor ya guys ya masih basah mutu beton ini K25 dibeli K25 ya K25 Terus dibelinya itu per kubik satu kubik harga beton redimix itu harganya dari 900 ribu sampai 1,1 juta untuk menumpahkan semen atau redimixnya ke cetakan jadi digunakan jalur ini untuk mempermudah distribusinya nah ini untuk malnya dan jalur angkut dengan gerobak ya guys jadi ini udah hari ke-7 ini ada redimix datang mana dia ada Chris di sana guys back to PPKM guys ada Andriana juga guys yuk yuk bisa yuk ya guys sekarang udah hari ke-7 dan hujan dari jam 1 sekarang jam 3 ini dia partner kp saya ya Oh ye dia sedang mendesain 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 kecap ah bisa ke lapangan guys hujan guys hujan guys itu harga serius kedua ke duit keus keus jendal however kalian ketika tak selalu